Repri Harun gak pernah bersidang, pengacaranya kosong berapa itu? Kosong satu Di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan kok gak imbang pengacaranya Yang hadirin semua pengacara pecegara top, yang sudah puluhan tahun berperkara Yang disana Repri Harun gak pernah bersidang, pengacaranya kosong berapa itu? Kosong satu Mulia Lubis cuma konsultan, anda bisa lihat ya Betapa hancurnya pembelahan mereka Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan rakyat disogok dengan bansos Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun Harusnya saya akan kumpulkan lima masyarakat dari tiap kabupaten Penerima bansos, terutama yang berpihak Bawa ke MK ratusan Ini mereka tidak lakukan Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rokegerung Yang dibawa adalah filsuf Kristen Yaitu Romo Sama psikolog Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum Dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog Sama etika, sama Romo Ahli gerejani Jadi benar-benar pembelahan mereka itu Seperti saya bilang di awal Benar-benar pepesan kosong Jadi jangan nangis kalau kalah Udah itu aja Rokegerung, saya tantang kau berdebat hukum ya Bukan berdebat filsafat Kopingho Terima kasih